Halo Biologers, di video sebelumnya kita sudah mengenal tentang pembelahan secara mitosis yang terjadi pada sel tubuh. Sudah ditonton kan? Olive saranin kamu nonton dulu video pengenalan mitosisnya, agar pemahaman kamu lebih mantep saat nonton video ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus sel. Apa hubungannya ya sama mitosis? Hmm penasaran kan? Stay tuned! Aku suka biologi, biology so awesome, oh my god! Teman-teman pernah kepikiran gak sih bagaimana bayi dari ketika masih dalam kandungan bisa terus tumbuh dan mengalami perubahan sampai menjadi bentuk manusia sempurna? Atau pada saat tubuh kita luka, bagaimana sel-sel bekerja sehingga dapat menutupi luka tersebut? Peristiwa tersebut ternyata dapat terjadi karena sel-sel terus memproduksi sel baru dengan cara membelah dirinya. Nah, proses pembelahan sel induk dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak inilah yang dinamakan dengan siklus sel. Sederhananya, siklus sel ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan sel itu sendiri. Oke, kita kan udah tau nih apa itu siklus sel. Kita akan membahas tentang tahapan-tahapan siklus sel. Tadi kan udah Olive bilang ya, kalau salah satu tahap siklus sel itu adalah proses pembelahan sel atau mitosis. Faktanya, mitosis yang diakhiri dengan sitokinesis itu merupakan bagian terpendek dari siklus sel loh. Fasa mitosis bergantian dengan tahap yang lebih panjang yang disebut intervase. Jadi, intinya siklus sel ini mengalami pergantian dua tahap inti, yaitu intervase dan mitosis. Apa itu intervase? Sebelum dijelasin, Olive mau cerita dulu nih. Sebelum siklus sel dimulai, ternyata sel tersebut harus tumbuh dulu untuk menyalin DNA sehingga dapat membelah dirinya menjadi dua. Nah, fase tumbuh inilah yang dinamakan dengan intervase. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan ini, yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Intervase dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase G1 atau GEP1, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau GEP2. Selama ketiga fase intervase tersebut, sebenarnya sel aktif tumbuh dengan memproduksi protein, sitoplasma, termasuk organel seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Pada fase G1 atau GEP1, sel tumbuh dan membentuk dinding molekuler. Pada fase sintesis, sel mensintesis salinan DNA dalam nukleusnya. Pada fase G2 atau GEP2, nukleus sudah dibungkus oleh selaput nukleus atau nuclear envelope. Nukleus mengandung satu atau lebih nukleulus. Dua sentrosom telah dibentuk oleh duplikasi sentrosom tunggal. Setiap sentrosom mengandung dua sentriol yang berfungsi untuk memisahkan DNA selama fase mitosis nanti. Pada fase ini, kromosom belum terlihat secara individual karena belum terkondensasi. Oke, setelah fase G2, sel siap untuk memasuki fase M atau fase mitosis. Mitosis sendiri terbagi ke dalam lima fase, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian diakhiri dengan pembelahan sitoplasma yaitu sitokinesis. Tahapan mitosis yang pertama adalah profase. Pada tahap ini, nukleolus menghilang. Benang-benang kromatin sudah terkondensasi menjadi kromosom dan dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. Setiap kromosom terduplikasi menjadi dua kromatin identik yang tersambung pada sentromernya dan sepanjang lengannya oleh kohesi. Gelendong yang terdiri atas sentrosom dan mikrotubulus mulai terbentuk. Sentrosom-sentrosom bergerak saling menjauh karena didorong oleh mikrotubulus yang memanjang diantaranya. Selanjutnya adalah prometafase. Pada fase ini, selap untuk kleus terfragmentasi dan mikrotubulus yang menjulur dari sentrosom dapat memasuki wilayah nukleus. Kromosom semakin terkondensasi dan masing-masing kromatid kini memiliki kinetokor, yaitu struktur protein yang terletak pada sentromer. Beberapa mikrotubulus ada yang melekat pada kinetokor. Ini disebut mikrotubulus kinetokor. Inilah yang menarik kromosom. Sedangkan mikrotubulus non-kinetokor dapat berinteraksi dengan sejenisnya dari kutub yang berseberangan. Jadi semua mikrotubulusnya dapat pasangan ya. Nggak ada yang jomblo kayak kamu. Ups! Nah, next ada metafase. Yaitu fase mitosis yang paling lama, berlangsung sekitar 20 menit. Pada fase ini, sentrosom berada pada kutub berseberangan. Kromosom berjejer pada lempeng metafase. Jadi di tengah-tengah gitu guys. Setiap kromosom, kinetokor kromatid saudara melekat ke mikrotubulus kinetokor dari kutub berseberangan. Lanjut, yaitu tahapan anafase. Ini tahapan paling pendek guys, cuma beberapa menit aja. Anafase dimulai ketika protein kohesin terbelah dan membuat kedua kromatid saudara berpisah secara tiba-tiba. Setiap kromatid itu pun menjadi satu kromosom utuh. Kedua kromosom anakan mulai bergerak ke arah ujung sel yang berlawanan saat mikrotubulus kinetokor memendek. Karena mikrotubulus melekat ke sentromer, kromosom bergerak ke arah sentromer terlebih dahulu. Sel akan memanjang saat mikrotubulus non kinetokor memanjang. Pada akhir anafase, kedua ujung sel memiliki koleksi kromosom yang sama dan lengkap. Nah, akhirnya tahapan terakhir pada mitosis, yaitu tahapan telovasel. Pada tahap ini, dua nukleus anakan terbentuk dalam sel. Selaput nukleus muncul dari fragmen-fragmen selaput nukleus sel induk. Nukleolus muncul kembali dan kromosom menjadi kurang terkondensasi. Akhirnya guys, yang terakhir di siklus sel yaitu sitokinesis. Yaitu pembelahan sitoplasma, biasanya berlangsung pada saat akhir telovase. Sehingga kedua sel anak muncul tak lama setelah mitosis berakhir. Pada sel hewan, sitokinesis melibatkan pembentukan lekukan penyibakan yang membagi sel menjadi dua. Nah guys, setelah semua proses berakhir, sel-sel anakan yang baru terbentuk tadi akan memulai hidup baru. Eh, maksudnya akan memulai siklus barunya sendiri. Yaitu siklus yang sama yang dialami oleh induknya. Terharu ya guys. Dan begitu seterusnya, siklus sel akan terjadi sampai makhluk hidup yang bersangkutan mengalami kematian. Jadi gimana guys? Udah paham kan? Jika ada yang masih bingung atau ada penjelasan Olive yang kurang dimengerti, boleh ditulis di kolom komentar ya. Udah aja segitu penjelasan dari Olive tentang siklus sel. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Bye-bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!